Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dibaca 28 kali saja pas-pas jangan lebih jangan kurang 28 kali saja membaca dalam sehari samalaman tiap hari membaca ditulis dalam kitab senjata mu'min karangan tuan guru husin qadri martapura itu kawan akrab sohibnya guru saman mulia jadi guru saman mulia itu bila sidin muka baju dua itu satunya segen yang guru husin qadri dua itu satunya segen guru husin qadri akrabnya berdua nih nah guru husin qadri mengarang kitab menyusun mengarang menyusun mengambil dari kitab-kitab yang gandang jadi sebuah amaliyah yang disebut senjata mu'min orang matapura tahu berada yang mana tahunya nah di kitab itu di halaman 42 ditulisakan barang siapa membaca 28 kali di musim penyakit di musim penyakit maka dengan izin Allah orang tadi dipelihara dari penyakit itu salamun itu apa kan itu asma Allah assalamu assalamu itu naran Allah ta'ala sekaligus naran nabi kita artinya kesejahteraan atau keselamatan nah kesejahteraan kesejahteraan dan keselamatan ini dari Allah salamun khawlam mirrabbirrahim dari Allah maka kadada yang sanggup menjadikan keselamatan dan kadada yang sanggup menjulung keselamatan kepada kita kecuali hanya Allah nah maka barang siapa membaca salamun khawlam mirrabbirrahim 28 kali tiap hari yang bagusnya imbah subuh tapi menimbah subuh aur boleh pibilakah yang manakah imbah asarakah imbah juhurkah imbah maghrib imbah islah kata sarah saja tergantung kondisi kita masing-masing berapa kali tadi saja 28 kali lawan yasinnya enaknya di yasinnya kalau yasinnya kan dosa salamun khawlam mirrabbirrahim salamun khawlam mirrabbirrahim salamun khawlam mirrabbirrahim 28 kali membaca nah syariat kita tuh ibarat kanak juga misalnya paling acil korona yang menggiau kada yang koronanya kada acil korona salamun khawlam mirrabbirrahim jelasnya itulah nah jadi warisan orang-orang bahari ulama-ulama bahari yang kita pakai ya kalau nah salamun khawlam mirrabbirrahim salamun khawlam mirrabbirrahim daripada gurum-gurum begitu dibaca nah imbah itu pernah ujar sebutin lagi lah yang salam-salam ini salam-salam yang salamat-salamat ini ujar guru bahari lah kita rumah jasidin jangan kada ingat memberi salam lawan nabi tiga kali atau sekali bunyi salamnya assalamualaika ayyuhannabiyy warahmatullahi wabarakatuh salam yang sembah yang tahayat nah kalau disitu ada salamualaika atau hafal berataan nah ulun hendak umadahkan tapi yang gak ada hafal bisa kata malahkan yang hafal ya sudah siapa yang gak ada hafal salamualaika ayyuhannabiyy warahmatullahi wabarakatuh jadi tiga kali membacanya sebelum keluar rumah nah cuma cata caranya bisa keluar di perjalanan parah atau jauh nah nakap asyarakatuh nakap asyarakatuh nakap asyarakatuh caranya caranya nih jadi kita bertawajuh dulu hati rasa-rasa berhadapan lawan rasulullah assalamualaika yuhannabiyy warahmatullahi wabarakatuh bahasa kali itu berdiam dulu rasa-rasa si din menyahut dulu si din menyahut cuma kita namanya mendengar tulian betul baca pulang assalamualaika yuhannabiyy warahmatullahi wabarakatuh rasakan rasa-rasa si din menyahut baca pulang sampai tiga kali umul si din itu pasti menyahut pasti ada hadisnya pasti si din menyahut nah sekarang coba kita artikan assalamualaika artinya kesejahteraan bahasa banjarnya selamat sahutan nabi kepada kita selamat juga jadi ujir guru berhari nabi itu menyahut bahasa banjarnya nyawa selamat juga nah amun nabi memadakan kita selamat apa lagi jadi kita kan assalamualaika yuhannabiy yurrahmatullahi wabarakatuh assalamualaika aja nabi juga artinya apa tuh bahasa kitanya nyawakin sajah terajunya nyawa selamat juga nah amun sahutan nabi itu kepada kita kadalah kabur kabur selamat dari penyakit dari segala macam bahkan selamat dunia akhirat jangan disembahiyang lima waktu ya kalau selamat dunia akhirat akan disembahiyangan lagi namun hadakbian maamalakannya assalamualaika yuhannabiy r organ wabarakatuh dalam sehari semalaman seratus kali aja membaca boleh kalimatnya assalamualaika ayuhannabiy r organ Hearts jabratuh atau salamualaika ayuhannabiy r organised Jadi ada asalamun ada salamun Ada baliblam Kalau ada baliblam salamun Salamun alaika Yohannabiyuh rahmatullahi wabarakatuh Salamun alaika yohannabiyuh rahmatullahi wabarakatuh Nah kalau nyebaliblam asalamualaika Asalamualaika gini ya Allah Terancak kita terbiasa sudah ya Allah Asalamualaika yohannabiyuh rahmatullahi wabarakatuh 100 sekali 100 sekali juga nabi menyahuti Nyawa selamat Nyawa selamat nyawa selamat itu jar guru bahari kita kena disurugan betatai loh nabi ada tokong puluh lagi betatai 100 kali hajjim selamat dari penyakit, selamat dari musibah, bahkan selamat dari api neraka nah penjelasan ini yang menjelaskan ini yang asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu banyak, sebenarnya secara terperinci cuma waktunya kademayuna apinya bukannya kitab miptahul wusul bisolatir rasul itu kitabnya miptahul wusul bisolatir rasul dalam kitabnya yang menjelaskan tentang asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baca 100 kali sehari itu ada penjelasannya wallahualam